Hai Assalamualaikum selamat datang di channel saya kali ini kita akan membahas cara mengubah pecahan jadi desimal ya jadi ini ada enam soal contohnya yang pertama satu per dua ya seperti yang kita tahu pecahan yang atas ini adalah pembilang yang bawah penyebut jadi untuk mengubah pecahan jadi desimal itu caranya pembilang dibagi penyebut ya jadi satu dibagi dua karena satu dibagi dua tidak bisa kita tambahkan nol di sini ketika kita tambahkan nol di sini kita menulis di jawaban nol koma ya begitu nulis nol kita tulis nol koma ya lalu 10 dibagi dua jawabannya lima oke soal nomor dua caranya sama seperti nomor satu pembilang dibagi penyebut dua dibagi lima ya dua dibagi lima tidak bisa kita tambahkan nol lalu di bagian jawaban kita tambahkan nol koma 20 dibagi lima lima empat jadi jawabannya nol koma empat ya yang ketiga caranya juga sama cuma ada perbedaan tiga dibagi empat ya kita tambahkan nol tiga puluh dibagi empat jadi nulis nol koma dulu setelah kita tambahkan nol tiga puluh dibagi empat tujuh tiga puluh dibagi empat tujuh sisanya dua ya karena ada dua sisanya di kita bagi lagi karena dua dibagi empat tidak bisa kita tambahkan nol lagi ya 20 dibagi empat lima jadi 0,75 nomor empat ya sama juga caranya seperti nomor tiga ya kita tambahkan nol lalu nulis nol koma 30 dibagi nol koma 30 dibagi 100 tidak bisa kita tambahkan nol lagi sini juga tambahkan nol baru ini 300 bagi 103 jawabannya 0,03 ya lalu yang nomor lima kita tambahkan nol 10 dibagi delapan ya setelah setelah kita tambahkan nol kita nol koma 10 dibagi 81 sisa dua kita tambahkan nol 20 dibagi 82 ya sisanya empat kita bagi delapan lagi tidak bisa kita tambahkan nol lagi 40 dibagi 1885 ya jadi 0,125 untuk yang nomor enam kita tambahkan nol kita nulis nol koma disini 10 dibagi 40 belum bisa kita tambahkan nol lagi disini lalu disini ditambahkan nol ya 100 dibagi 42 oke masih sisa 20 20 dibagi 40 dibagi 40 tidak bisa kita tambahkan nol disini menjadi 200 200 dibagi 45 jadi 0,025 ya itu contoh soal mengubah pecahan jadi desimal semoga bisa dipahami kita lanjutkan materi lain di video yang lain terima kasih sudah menonton video saya silahkan subscribe untuk mengetahui video yang lain dari saya agar tidak ketinggalan dari channel ini ya terima kasih